Intro Direvitalisasinya seluruh pasar rakyat atau tradisional di Jawa Barat diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat EM Juay Mah di kawasan gedung Sate Kota Bandung selasa sore. Menurut EM, tahun ini ada 7 pasar yang direvitalisasi. Ketujuh pasar tersebut yaitu Pasar Cisarwa Kabupaten Bogor, Pasar Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Pasar Baleendah Kabupaten Bandung, Pasar Manis Kabupaten Ciamis, Pasar Langen Sari Kota Banjar, Pasar Karang Ampel Kabupaten Indramayu, dan Pasar Daerah Indramayu Kabupaten Indramayu. Revitalisasi tersebut memakan APBD sebesar Rp75 miliar. Awalnya pihaknya akan merevitalisasi 11 pasar tahun ini, namun 4 pasar yaitu Simpang Dago dan Cijerah Kota Bandung, Kuewaru Kabupaten Cirebon, dan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya tidak jadi direvitalisasi karena berbagai alasan, diantaranya sudah diurus PD Pasar ataupun akan diluncurkan pada tahun 2020. Menurut EM, revitalisasi dilakukan agar pasar menjadi bersih dan higienis, sehingga masyarakat betah berbelanja di pasar tradisional. Revitalisasi dilakukan dengan target pada tahun 2023, seluruh pasar tradisional di Jawa Barat berlisensi SNI. Untuk tahun 2020, ya kalau revit kan itu tahun 2019, insya Allah mohon doanya semoga tahun 2019 Desember pertahanan itu beresnya, dan untuk tahun 2020 kita itu ingin seluruh pasar sampai dengan 2023 itu ber-SNI 8152 2015. Jadi pasar yang bersih, pasar yang higienis, pasar yang sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat. Tahun 2020 pihaknya pun akan merevitalisasi 10 pasar tradisional dengan arsitektur yang diperbaharui, diantaranya dengan model atap Julangapak.